selamat menikmati playlist yang khusus untuk membahas tentang dinamika politik yang terjadi di negeri kita sendiri ya meskipun kita bukan politik pragmatis tapi memposisikannya sebagai politik pengetahuan ya sebagai pengetahuan politik kita supaya tidak dibodoh-bodohi oleh politik-politik yang suka membodohi gitu ya oke kemarin kan aku sudah unggah itu ya apa hebatnya Budiman Sujat Miko ya polemik antara PDIP dan Prabowo ya sebagai cawapres ya tentunya kalau partai ya Gerindra ya apa sih hebatnya Budiman Sujat Miko itu kemarin sudah kita sebutkan ya kalau dalam hal yang namanya election atau kalau kita bilang pemilu ya dimana-mana ujung-ujungnya kalau demokrasi itu ya suara ya suara maka ini anuku apa bacaan politikku ya kalau soal sejauh mana Sujat Miko itu bisa memberikan kontribusi suara dengan bergabungnya dia kepada Prabowo ya meskipun kita tahu dia yang menggagas undang-undang desa dan segala sesuatunya apakah itu cukup signifikan terus kemudian minimal kepala desa atau orang desa ya ikut gerbong dia merapat ke Prabowo menurutku belum tentu ya karena apa kita jangan lupa dan nggak usah malu lah ya mungkin penjajahan yang terlalu panjang yang meskipun kemudian kan itu dijadikan perdebatan juga benar nggak sih kita di jajah oleh Belanda itu dua setengah abad gitu ya karena ada yang pakar sejarah juga menganulir itu artinya tidak selama itu ya ya itulah seperti yang aku bilang sejarah itu memang relatif ya kalau punya data baru atau kalau bahasa hukum namanya nofum ya bukti baru ya silahkan saja dibantah yang dua setengah abad itu karena dua setengah abad itu terlanjur diajarkan di sekolah-sekolah kita anak-anak kita diajarkan begitu Indonesia di jajah Belanda dua setengah abad ya telah pelas berapa abad pun dia itu terseralah tapi itu kan bisa melahirkan psikologis kita sebagai bangsa yang tidak bisa hilang dari karakter feudal ya salah satu ciri dari karakter feudal itu adalah nanti ucuk-ucuk larinya itu ke kultus kultus individu ya kultus individu maka dalam hal sumbang menyumbang suara coba nanti kapan-kapan kita diskusikan kita komparasi antara Budiman Sujan Miko yang dia itu kita tahu ya lewat pemikirannya undang-undang desa itu apakah itu terus menjadi bisa daya tarik sehingga semua ya nggak usah rakyat desa lah ya kepala-kepala desa mendukung dia untuk merapat ke Prabowo apakah itu akan signifikan kalau menurutku ya nggak lah ya karena apa itu tadi feudalism kita akan nanti cari waktu kita komparasi dengan Yeni Wahid karena isu-isu yang aku terima bocoran-bocoran politik ya dia mulai dilirik untuk menjadi cawapres artinya apa dia diperhitungkan sebagai lumbung suara karena apa dia anak dari Abdul Rahman Wahid dan kita tahu unsur feudalisme dalam kultural masyarakat kita itu ada dan itu enggak perlu dibantah ya jadi cirinya apa apa cari bose apa kata orang yang dikutuskan nggak banyak pikir yang dikutuskan ke kanan ya dia ke kanan kalau ke kiri ya ke kiri tapi bukan itu yang mau aku bahas sekarang itu mungkin bisa kita bahas dalam diskusi kita yang akan datang nanti ya aku akan mengatakan sorry apa sih hebatnya Budi Bansu dan Miko itu ya kalau soal sumbang menyumbang suara menurutku tidak signifikan meskipun itu sebuah katakanlah hitung-hitungan politikku yang itu juga bisa salah mau ngomong-ngomong saja tapi aku memilih ini dia tidak signifikan kalau untuk hal itu ya lalu artinya apa ya nggak hebat kalau di itu lalu dimana hebatnya Budiman Sundar Miko hebatnya ya dia berani bersebarangan dengan ketua partainya dengan resiko yang kita tahu dipecat itu itu hebat itu ya itu hebat artinya dia berani mengambil keputusan dan berani menanggung risiko memang dia kan sejak usia berapa ya 26 tahunan itu sudah 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 masuk dalam pertarungan politik ya katakanlah begitu lewat PRD nya atau apanya yang yang juga akhirnya juga kandas dan kita tahu yaitulah kan dia punya anggota cewek itu yang pernah menjadi sekretaris atau apa dari menteri tenaga kerja ternyata karakter PRD nya nggak muncul membeda membela Wong Cili nggak muncul siapa itu cewek itu di era pemerintahan siapa sih kalau nggak salah SBI itu lupa aku namanya karena ada cewek itu jadi staffnya staffnya menaker lu nggak salah mana pembelaannya sama rakyat kecil nggak nggak ada dan disekak sama Mas Egi dalam sumber diskusi di TV aku tahu aku pernah lihat Mas Egi Sujana itu ya mana jadi orang kita itu bersuara tergantung posisi politiknya dimana ya politik memang begitu politisi lain dengan akademisi kalau akademisi dimanapun ngomongnya satu tambah satu ya tetap aja dua nggak terus menjadi tiga di mistik menjadi lagi dimanda kalau politisi begitu dimana dia berposisi di partai apa sebagai apa itu beda nanti omongannya jadi yang mempengaruhi dia itu bukan kebenaran tapi kepentingan makanya kan sempat disekak sama Mas Egi dalam suatu diskusi televisi tapi udah lama ya itu mana karakter kalau PRD-nya membela uang cili kok nggak ada buru-buru kita menjadi susah ada di luar negeri nggak ada pembelaan ya jadi ya itulah ya itu itu termasuk anak buahnya si Budiman ya Budiman kan itu bosnya di PRD saat itu ya dia kehebatannya dalam konteks ini ya dia berani berhadapan langsung dengan keputusan ketua partainya dengan risiko dipecat sekalipun itu no problem bagi dia itu menurut gue sesuatu yang surprise yang hebat jadi kita harus harus akui kehebatan orang tapi kalau dalam pengumpulan suara kok gue lihat bacaan politiknya masih belum dia hebat disitu berani mengambil keputusan ketika dia tidak setuju ketua partainya memilih ganjar sebagai presiden dia bertindak yang seperti kita tahu ya nggak basah-basih merapat ke Prabowo soal analisa apa dan bagaimana itu kan terserah dia dia mau bangun apa aja sebagai opini itu hak dia terserah-terserah saja gue sih nggak ada urusan masalah itu karena alasan itu bisa dibikin tapi faktanya dia merapat ke Prabowo makanya gue bilang kemarin mungkin saja itu dianggap pelanggaran kode etik yang tidak bisa dianulir lagi tidak bisa dimaafkan kecuali pemencatan ya terserah-terserah saja yang jadi masalah sekarang berkembang sebetulnya ganjar itu pilihan partai atau pilihan ketua partai jadi presiden dia itu pilihan dari partai atau pilihan ketua partai beda loh partai dengan ketua partai itu beda ya terus dimana letak demokrasinya sudah mengusung nama partai demokrasi Indonesia Perjuangan ada demokrasinya demokrasinya dimana kalau ternyata setelah ketua partai menentukan sikap semuanya mingkem karena kita tahu ada satu sosok sebetulnya ini kawakan layak kita ini ya kawakan dia ya kera itu kera itu coba sini sebentar nih ini ini ya ya layak kita Trimedia Panjaitan ya waktu dia berdebat keras dengan Eko Kuntadi yang merupakan ganjaris ya di salah satu acara yang dikomandani oleh siapa ini 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 data ini aku pernah lihat dan tadi alhamdulillah ketemu ya jadi aku ngomong baik data di sini Trimedia Panjaitan jelas-jelas tidak tidak merekomendasi ganjar kok bahkan dia bilang bagaimana mungkin dijadikan capres seorang urus Jawa Tengah aja menjadi sukses untuk tidak masuk dalam kategori daerah termiskin aja nggak bisa ya walaupun itu kita perlu lihat ya data lagi ya karena nanti mainnya ke data data kepedudukan sebetulnya yang paling miskin itu mana tapi setidaknya Jawa Tengah itu entah paling entah tidak dia masuk dalam kategori miskin gitu loh itu yang diungkap oleh Trimedia Panjaitan ketika berhadapan dengan Kuntadi sebagai ganjaris lah Kuntadi kok mau ngajari Trimedia sama aja ngajari bebek berenang ya ketika ditanya itu dananya dari mana gitu nggak usah so-soan lah mau bela rakyat bela negeri ini makanya sama Trimedia dikasih senyum saja masih ada sih jaman sekarang orang mau berjubahku nggak dapet bayaran bilang rela rela wanopo mau kosong tapi sepertinya lahir kita ini dengan jam terbang yang tinggi dia bilang ya sudah lah itu kamu sama Tuhan yang tahu gitu dia nggak mau ribet disitu ya lah ya jaman sekarang ada orang mau bela-bela nggak dapet apa-apa soal pertarungannya ada di dunia virtual dan nggak itu makan biaya ya mau ngomong-ngomong saja tapi dirinya itu loh nggak oleh opo-opo percoyok percaya nggak dapet apa-apa dia nggak ada yang bayar makanya sama lay kita dikasih senyum saja dia bilang saya ini politisi jangan diajari lagi hal-hal yang begitu ya nah disini kita bisa lihat ya lay kita ini nggak setuju ya dia nggak setuju kalau ganjar diajukan sebagai capres terus terangnya memberikan kritik pedas secara politik meskipun secara personal pribadi mereka tetap bersahabat baik ya mas tolong saya lagi shoting maaf ya saya lagi shoting jadi jadi beda ya beda antara kebijakan yang diambil oleh Kang Mas siapa Budi Mansu Jadmiko dengan lay kita Trimediakun tadi kalau Jadmiko aku belum mendapatkan atau kalau tahu ada aku belum mendapatkan atau memang tidak ada nggak tahu ya yang jelas aku belum lihat bagaimana perdebatan-perdebatan dia seperti yang dilakukan oleh Trimedia Panjaitan ya kalau Trimedia Panjaitan diundang ya di ELC dan dia melakukan perdebatan ya intinya dia nggak setuju ya nggak setuju ya cuman ketika ketua partai yang memutuskan aku nggak lihat apa reaksinya lay kita sepertinya dia diem saja atau dia memilih jalan tiarab ya karena kita tahu dari pengakuan Budi Mansu Jadmiko dia bilang bahwa keputusan dia juga didukung oleh teman-temannya cuman dia nggak mau sebut siapa-siapa saja artinya kan disini semakin membuka wacana kita ya untuk berpikir sebetulnya Gajar itu pilihan partai atau pilihan ketua partai terus lebih asik mana dengan Golkar Golkar langsung nggak setuju bawa ke sidang jadi tidak tidak selalu amin kepada ketua partainya ketua partainya sendiri itu dipermasalahkan artinya dinamika demokrasi lebih cair di sana daripada di PDIP ya nah ini dia terus terang ketika di wawancara mengatakan begini ya keputusan Megawati memilih Gajar itu keliru gitu ya tentang tentang apapun alasannya itu itu urusan dia lah ya tapi yang jelas beda antara Trimedia ya dan Budiman itu beda meskipun mereka sama-sama tidak welcome terhadap Gajar si like kita ini setelah diputuskan oleh partai lewat ketua partai lebih lebih silent ya tapi kalau si si apa si Budiman dia belak-belakan dan langsung menunjukkan sikap dia berpihak kepada Prabowo dengan risiko dipucat pun dia kagak ada urusan itu yang aku bilang disitu letak hebatnya Budiman Sudhat Miko artinya ya jiwa petarungnya itu ya masih oke lah terlepas nanti jiwa petarungnya itu untuk kepentingan dia pribadi atau dengan berdali membela rakyat itu kalian sendiri bisa nilai ya dia bela apa dapet apa gitu ya karena kan nanti orang kan berpikir ya lah gue bela lu gue dapet apa dari lu kan begitu dapet apa jabatan menteri dapet apa dubes atau apa itu terserah lah ya nanti kita lihat aja tapi setidaknya yang perlu aku garis bawahi disitulah letak kehebatan Budiman Sudhan Miko dia mengambil keputusan dan dia tanggung risiko dari keputusan yang harus yang harus dia tanggung ya dia terima dan itu akan menjadi kita berpikir lagi dalam sebuah wacana bisakah dikatakan demokrasi kalau demikian karena kalau kita komparasi dengan Golkar beda jauh Golkar itu ketua partai nya dipermasalahkan bisa gak terjadi itu di PDI ya oke sampai disini dulu semoga kita dapat ketemu lagi ya ada waktu yang tersisa untuk sekedar mendiskusikan ya supaya gak goblok-goblok amat lah ya meskipun kita tentunya bukan politik praktis yang kita gagas tapi politik sebagai pengetahuan oke sampai ketemu lagi maturnuman wassalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih